Dan pemirsa sejumlah pemilik toko pagi tadi mulai mendatangi lokasi kebakaran di Gedung Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka nekat masuk ke dalam gedung karena ingin melihat kondisi toko mereka. Meski api belum sepenuhnya padam dan masih dalam proses pendinginan, beberapa pemilik toko tetap nekat masuk ke dalam Gedung Pasar Senen. Mereka harus menggunakan senter karena tidak ada penerangan di dalam gedung. Padahal kondisi bangunan rentan Ambrut membahayakan keselamatan para pemilik toko. Pemilik empat toko perlengkapan militer di lantai satu Pasar Senen, Alif, mengaku merugi hingga miliaran rupiah karena tidak ada satupun barang dagangannya yang bisa diselamatkan. Lebih dari 1.600 kiosk pedagang di Pasar Senen Ludes terbakar. Terima kasih telah menonton!